Oke teman-teman, saya sekarang ini berada di kebun belakang rumah. Di sini saya akan mengambil buah rambutan sama buah cebedak. Jadi di depan santu ada anak-anak itu. Sedang setiap hari kerjanya, ini ngambilin buah rambutan. Seminggu yang lalu buahnya itu lebat. Masih lebat sekarang, sudah tinggal yang di ujung-ujung. Yang sulit dijangkau. Masih banyak sih. Ini buahnya. Sedang apa kalian? Sedang apa? Ini yang ngabisin rambutan saya ini. Tiap hari dipanen. Aku. Itu apa yang dimakan namanya? Tidak kampang. Jipang. Nasi kering. Nasi kering. Nasi jemur. Mana buahnya? Itu dikatakan kecil. Ini. Jadi dimakan. Masih kecil-kecil. Ini yang pohon mana? Ini yang masih banyak buahnya. Bisa. Itu masih di ujung-ujung buahnya. Manis. Ini guys. Yang. Sekarang ambil rambutan guys. Yang namanya Nisa. Yang itu siapa namanya? Tidak ada giginya kuat makannya. Kuat. Kuat. Selapun gigi kegoyang. Gigi tulang. Dan pidain terus. Ini anaknya siapa? Siti. Next. Tuyul dan Mbak Yul. Tuyul dan Mbak Yul. Tukang manjat. Oke. Kita manjat teman-teman. Karena yang agak-agak rendah itu dah. Habis. Lumayan tinggi. Kemana ini? Tangan satu lagi. Tangan satu. Kita manjat ke at. sudah sampai di atas Hai ini banyak di atas merah-merah itu gimana cara ngambil tangan satu megang kamera aduh itu yang tukang merintah di bawah tuh enak-enakan aja mau acting ini lagi mau acting tapi enggak ada pegangannya Aduh mata kelilipan lagi eh di atas ini dekat-dekat buah rambutannya kita ini pencoloknya tuh makin nyaring susah musik makin nyaring ini kita cari yang dekat-dekat pelan-pelan saja kita ngambil yang dekat-dekat saja dulu ini ngambil yang merah-merah sekarang udah tinggal setiap hari dipanjatin anak-anak satu megang kamera satu megang galah sulit ah ah ya Allah lolos ah nyaring nih kaya bergeser bergeser kemana ini sebelah sana itu yang banyak maksudnya situ ajalah oke kita lanjut ini agak jauh agak jauh sudah cukup nambil busuk kah sudah cukup iya kita jatuhkan penyoloknya aduh musiknya nyaring teman-teman ada sudah cukup sudah cukup ngambil rambutannya kita turun udah-udah udah turun sudah turun sudah turun sudah kita turun sudah cukup ngambil rambutannya kita kumpulkan yang sudah jatuh-jatuh kita turun selamat menikmati yang merah-merahnya yang manis jadi mengambil hari ini yang sudah merah-merah tidak asal apa namanya jolok saja tidak banyak sih tapi bisalah untuk ngemil ngemil buah mumpung lagi musim kalau beli di pasar itu lumayan satu ikat itu ada yang Rp10.000 Rp5.000 Rp10.000 kalau kita metik sendiri seperti ini gratis makan sepuasnya jadilah merah-merah di sini di sini ada pohon cem cembedak pohon cembedak buahnya masih banyak kita cari yang mateng kita cari yang sebelah sini yang buahnya itu besar-besar yang dari bawah pohon sampai ke atas ini ini buahnya dari bawah sampai ke atas ini buahnya dari bawah sampai ke atas ada yang harum ada yang harum ini buahnya kalau buahnya terlalu rapat dan banyak itu jadi kecil-kecil buahnya ada yang harum yang baunya sebelah mana apakah ini yang baru jatuh enggak jatuh tapi tidak bau kok ada yang wangi ini orang ada yang ada yang harum coba cari yang mateng ada yang wangi di cium mana yang wangi yang bau mau enggak belum enggak tahu belum ada ini baunya itu ada yang jatuh ada yang jatuh baunya enggak eh baunya bosok kita lihat sepedak yang disini di pohon yang ini baunya enak nah kalau yang tua itu yang kayak gini udah apa namanya itu udah enggak runcing-runcing eh nah itu bisa itu buahnya kecil-kecil sangking lembatnya nah ini empuk wah ini udah ah udah mateng udah masak ah semut-semut semut udah masak di pohon tuh aduh udah mateng di pohon baunya enak kita cari yang masak ada yang harum nah ini ini udah masak ini kita petik enak enak aduh banyak semut ini udah mateng ya mateng di pohon aduh ada musik nih wangi wah ini juga wangi eh wah aduh ada musik nah ini sudah mateng jadi kita cari yang ini udah masak nih oh belum jadi semakin ke atas sana kalau bisa manjat tapi kecil-kecil buahnya lebat tapi kecil-kecil udah harum kan kecil-kecil tapi ada wangi ya jadi jambu eh jangan masih iya ini cempedaknya nah itu buahnya saking lebatnya jadi buahnya kecil-kecil teman-teman tuh dari bawah sampai ke atas sana tuh sampai ke dahan-dahan yang kecil pun berbuah sama dengan ini ini jadi harus dipilih dulu dipilih dan dipilah mana yang sudah tua yang bisa dibawa pulang nih nih lebat tapi karena saking lebatnya jadi kecil-kecil tuh sampai ke atas sampai ke atas lagi sangat lebat buahnya kita ke bawah ke pohon satu pohon ini disini buahnya lebih jangan nyanyi tuh buahnya jadi dipilih yang besar nah itu yang udah tua dari mana yang besar ya dari bawah kelihatan besar besar tapi hanya ini kalau sebelah sana itu punya orang ada gak ada baunya cuma gak tahu yang matang yang sebelah oke enggak busuk kira-kira bagusnya dalamnya menurut ente kalau buahnya seperti ini oke kita lepas kita lepas kita cari yang di bawah di bawah kira-kira udah tua bahwa ini paling diperang dalam berapa hari aja dah besok ini dah masak dah mulai agak lembut oh bener ini proses pemanenan cepet teman-teman jadi gak perlu kita manjat tinggi-tinggi cari rendah-rendah saja yang kira-kira nah ini ini udah tua udah tua ya semuanya gede-gede lah jadi dua hari mungkin ya udah dua hari dua hari masih bisa udah matang gimana itu mas bentar bedakannya apa sih cara membedakan lembut lembut biasanya kan kalau yang udah tua kan seperti ini ini apa namanya kulitnya duri-durinya itu udah udah terlepas agak tumpul tumpul gitu lumayan lah lumayan dapat jangan jangan mutang-mutang banyak langsung kita bawanya banyak-banyak nanti di rumah sedikit tapi bisa dimakan dinikmati nanti ambil banyak-banyak mubazir kita coba buka cepedak yang udah matang di pohon buahnya kecil-kecil saking lebat lebatnya buahnya jadi buahnya kecil-kecil wah mantep ini sedap 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 ini ini asli masak di pohon teman-teman jadi warnanya apa oranye warna oranye ini manis eh ayo dimakan ini si bocil-bocil yang makan warna manis biasanya orang iya gimana rasanya sedap ini masak di pohon ini manis ini kalau di dikupasin terus dikasih tepung digoreng kayak pisang goreng gitu amillah asa bismillah bismillah mana manis kah manis sedap 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 ambil lagi silahkan dimakan kalau tiap batang itu dibatasi buahnya mungkin buahnya besar-besar seperti buah nangka gitu karena dibatasi eh karena buahnya terlalu lebat jadi buahnya kecil-kecil dalamnya jadi terpengaruh juga rasanya sih gak berubah cuma ini apa namanya dagingnya gak terlalu tebal saking terlalu padat buahnya di pohon kalau rasa buahnya sih oke ya tetap manis ini anak-anaknya ini bocil-bocil ah lagi sikat lagi dibuka iya buka lagi lah ini ditarik ini ditarik ini ya nah itunya ditarik aduh ah gitu terus tarik habisin sampai kering pokoknya sampai habis tuh masih ada tuh ini buah kalimantan aduh terasa namanya juga biji oh bijinya bijinya digigit ya keras dong biasanya bisa dimakan ya mantap aduh ya 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 Terima kasih.